Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, soli-soli kelas 2 Hari ini kita akan belajar Tema 5, Subtema 2 Maaf ya, Bu Afia salah ketik lagi Tema 5, Subtema 2 Pembelajaran keempat dan kelima Materinya tentang SBDP dan PJOK Anak-anak, sebelum memulai pelajaran Jangan lupa diawali dengan sholat Tuhan dulu ya Baiklah, sembari menyiapkan Bukunya, mari kita membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kita akan belajar SBDP Yaitu membuat kerajinan Dan menyanyi Anak-anak, siapa di sini yang suka makan ketupat? Nah, anak-anak tahu tidak Bagaimana cara membuat ketupat? Nah, cara membuat ketupat Bisa dilihat halaman 90 Buku tematik kalian Itu ada caranya Mulai dari pertama sampai terakhir Bagaimana caranya? Caranya juga ada di halaman 92 Pertama, gulung satu sisi janur Sampai tiga kali pada tangan Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas Dua, ambil sisi janur satu lagi Seperti langkah sebelumnya Gulung pada tangan sebanyak tiga kali Posisi pangkal janur menghadap ke bawah Buatlah kedua gulungan saling bersilangan Janur masih dalam posisi tergulung Ambil satu ujung Kemudian putar ke belakang susunan janur Lima, masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang Kemudian janur yang berada pada posisi tengah Enam, teruskan anyaman sampai bawah Lakukan langkah yang sama dengan janur yang satu lagi Anak-anak jika kurang jelas Nanti bisa cari di Youtube Cara membuat ketupat dari janur Bisa dibuat Nanti anak-anak kalau bisa Kalau mau praktek Menggunakan pita Jepang Tapi hari ini tidak perlu praktek Tidak apa-apa Kalau mau mencoba-coba boleh Tetapi ini bukan tugas ya Kalau mau mencoba-coba boleh Baiklah kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya Selanjutnya masih di SBDP tentang menyanyi Anak-anak silakan dibuka bukunya Tematik halaman 104 Di situ ada lagu berjudul Layang-layang ciptaan Mandong Lubis Nah bagaimana lagunya Yuk kita dengarkan sama-sama di video berikut ini Ku ambil bulu sebatang Ku potong sama panjang Ku raut dan ku timbang dengan benang Ku jadikan layang-layang Bernaik, bernaik Bernaik layang-layang Belajaran selanjutnya adalah P.J.O.K. Belajaran selanjutnya adalah P.J.O.K. Tentang rol depan dan rol belakang Anak-anak bisa melihat gambarnya di halaman 99 Buku tematik Sebelum melakukan olahraga Kita harus melakukan gerakan pemanasan Meregangkan otot-otot yang ada di tubuh kita Fungsi dari pemanasan Supaya kita tidak cedera atau tidak keram Kita akan belajar tentang rol depan dan rol belakang Itu ada gambar 1 dan gambar 2 Gambar 1 adalah contoh rol ke belakang Dan gambar 2 adalah contoh rol ke Maaf, gambar 1 contoh rol ke depan Dan gambar 2 contoh rol ke belakang Yuk anak-anak kita simak video Cara melakukan rol depan dan rol belakang berikut ini Anak-anak kita akan melakukan kegiatan rol depan Untuk itu langkah-langkah ini perlu kita ikuti Yang pertama dengan cara sikap duduk terlebih dahulu Kemudian tangan diluruskan Kemudian tangan diletakkan di matras Kemudian kepala Didekatkan ke dada, khususnya dagu Nempel ke dada Dan selanjutnya pantat diangkat Dan digulingkan ke depan Akan membentuk suatu lingkaran Dan disitulah yang namanya rol depan Sekali lagi langkah-langkah ini harus diikuti secara seksama Selanjutnya kita akan lakukan kegiatan rol belakang Untuk melakukan kegiatan ini Ada langkah-langkah yang harus diikuti Sama seperti melakukan kegiatan rol depan Langkah yang pertama adalah Duduk dengan lutut di tekuk Kemudian tangan, kedua tangan Didekatkan ke telinga Dan telapak tangan menghadap ke atas Selanjutnya digulirkan Atau kaki yang tadi di tekuk Digulirkan ke belakang Melewati atas kepala Dengan dorongan ke belakang Dengan dorongan tangan Akan membentuk suatu lingkaran Yaitulah namanya rol belakang Dan kembali lagi ke posisi sikap duduk Seperti awal sebelum pelaksanaan Itulah langkah-langkah untuk melakukan rol belakang Nah anak-anak itu tadi Contoh atau cara teknik melakukan rol depan dan rol belakang Tugasnya untuk PJOKA kali ini adalah Pilihlah antara rol depan atau rol belakang Mana yang kamu kuasai Praktekan di atas matras atau di atas kasur di rumahmu Video dan kirim ke WA Buafia Satu saja ya yang dipilih Rol depan atau rol belakang Baiklah anak-anak Jadi tugas hari ini Hanya mendengarkan lagu layang-layang Dan mempraktekan rol depan atau rol belakang Kalian pilih Kemudian bisa dikirim ke WA Buafia berupa video Satu kali saja tidak perlu banyak-banyak ya Baiklah kita membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrohbilalamin Buafia akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!